Keadilan itu ukurannya apa? Subjektif. Bagi saya, pemilik kalau tidak bisa mengelola juga ada agak hati. Viral. Silahkan. Itu bukan masalah di viral kalau tidak ini, ya. Kalau perlawanan, ya karena mereka tadi kan mengatakan ini karena menyangkut penghasilan kehidupan mereka. Sekarang kembali kepada prinsip keadilan itu bagaimana. Bagi saya, keadilan itu memberikan apa yang menjadi haknya seseorang. Bagi saya, sebagai kuasa hukum, berpandangan bahwa Pulina selaku pemilik, dia kalau tidak bisa mengelola menikmati, itu justru tidak adil. Jangan dibenturkan ini persoalan orang kecil, orang besar. Tidak. Gitu lho. Dan ini tidak semata-mata kita bicara hukum. Gitu lho. Keadilan itu dari mana dulu? Ini jauhnya. Kan seperti itu. Selama ini parkir dikelola siapa, Pak? Ya, tukang parkir ini. Yang kita tidak tahu. Gitu lho. Dan tidak ada kontribusi apapun hasil daripada ini ke pemilik tanah. Kalau kebulinan, tidak ada. Mereka ambil semua. Sini sebetulnya sudah lama, orang yang siap. Bagi saya ini, ada pihak yang mengaku ini, menurut kami terus terang ajal, sangat-sangat perlu dipertanyakan. Bagaimana tanah pasir bisa beralih kepada perorangan ini, menjadi urgensi persoalan. Betul, keadilan itu ukurannya apa? Subjektif. Bagi saya, pemilik kalau sudah bisa mengelolong juga ada agak api. Viral lho. Gitu lho. Silahkan. Itu bukan masalah di viral kalau aku tidak ingin, aku tidak seseorang. Karena pernah ada salah itu, kita bisa berkisah tentang lahan objek tersebut. Fasa hukumnya, ruku. Sehingga, sehingga, saya pun tidak menginginkan di sini, ada persoalan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independent Terpercaya